Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait mpi dan python di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya kita dapat menggunakan send dan receive ya di dalam mpi kita gunakan untuk kirim mengirim data antar server nah di video kali ini kita akan bahas send dan receive juga tapi dengan variasi tagging contoh kasus misalnya bagaimana jika saya mengirimkan dua data secara bersamaan ya dan bagaimana jika misalnya saya mengirimkan tidak cuma data standar tapi data yang dalam bentuk dictionary gitu misalnya atau array ya array associate gitu gimana cara kirim datanya nah ini kita akan bahas di video ini untuk langkah yang pertama barangkali kita buat satu file di dalam folder project kita jadi nama file nya adalah 4 ya send receive tag .py untuk python kemudian kita edit sebenarnya isinya sama persis dengan yang video sebelumnya jadi barangkali saya copy paste file yang ketiga ini jika ada yang belum ini maka silahkan nonton video yang sebelumnya ya ini saya copy paste seperti ini saja nah apa yang kita perlukan adalah kita bisa mengubah beberapa bentuk data ya misalnya disini data yang mau dikirim itu bukan cuma satu data tapi beberapa data maka kita bisa ubah menjadi dictionary ya namanya kalau di python kalau di bahasa pemukuman lain ada yang disebut dengan array associate gitu misalnya ini misalnya nama saya kirim nama saya misalnya yasir gitu ya kemudian data yang kedua umur misalnya atau jangan umur ya lah tanggal lahir misalnya ya tanggal lahir gitu ya yang perlu kita ubah selanjutnya adalah soal pengirimannya nah kalau kita mau mengirimkan data dalam tagging ini selain dari destinasi nya kita juga perlu menambahkan tag nya ya misalnya disini tag nya sama dengan satu gitu misalnya maka nanti ketika data ini ingin di receive oleh rank 1 atau server yang lain maka selain dari source nya yang harus kita beritahukan kita juga mesti beritahu tag yang mana atau data tag yang mana yang mesti kita tampilkan ya misalnya disini saya sebutnya tag 1 ya nah terus selain dari mengirimkan tag 1 misalnya ya karena kalau seperti ini seperti send dan receive biasa saja gimana kalau saya mengirimkan data yang lain misalnya ya nah kita bisa tampilkan atau kita bisa kirim dengan cara yang sama misalnya ini ada mahasiswa namanya kalak gitu ya misalnya tanggal lahir misalnya tanggal 31 misalnya ya nah tag untuk data 2 ini data 2 kita kirim dalam tag 2 tapi dengan tujuan yang sama ya yaitu server 1 jadi destination nya tidak kita ganti artinya dash nya itu tetap mengarah ke server dengan rank 1 cuman data yang kita kirim ada 2 masing-masing data dibedakan berdasarkan tag nya nah ini fungsi tag ya kita mengirimkan 2 data dibedakan berdasarkan tag nya kalau kita mau tampilkan maka tinggal dipanggil saja tag yang mana yang mau ditampilkan misalnya ini data 1 ini data 2 kita tampilkan data 2 seperti ini tag nya 2 seperti itu ya jadi sebenarnya cukup sederhana cukup simpel tapi akan sangat bermanfaat kalau kita ingin mengirimkan data yang tidak hanya 1 gitu ya jadi sampai sini kita sudah mengubah beberapa bentuk data yang tadinya data biasa sekarang dan jadi data dictionary ya gabungan antara string dan number dibungkus dalam tipe data dictionary dikirim dengan tag 1 yang kedua tag 2 server rank 1 kemudian menerima ya masing-masing tag nya seperti itu kita uji coba untuk transfer file nya saya gunakan WNSCP posisinya saat ini kalau saya ls di server itu belum ada ya file keempat itu tidak ada nah kita kirim lewat WNSCP saja ini file 4 untuk server 1 saya tarik saja seperti itu server 2 ini saya tarik juga oke kita cek hasilnya di masing-masing server ls min l ada ls min l ada ya yang ini dan yang ini tinggal kita running dengan cara yang sama seperti video-video sebelumnya menggunakan mpe run tinggal kita ganti nama file terakhirnya ya jadi 4 ya coba kita eksekusi oke server 1 mengirimkan data nama yasir tanggal lahir 24 server 2 server 2 menerima nih sebagai rank 1 ya menerima data yang pertama adalah yasir tanggal lahir 24 data yang kedua adalah kalah tanggal lahir 31 artinya apa codingan kita sudah berhasil walaupun sebenarnya ini printnya harusnya ada 2 ya disini dan disini gitu ini printnya data 2 tapi ya mirip-mirip lah ya coba kita transfer lagi kita transfer override atau timpa file yang lama yes di server 1 juga kita timpa yes oke kita running ulang server 1 server 1 menerimkan nama yasir server 2 menerima yasir server 1 menerimkan nama kalah server 2 menerima kalah dan seterusnya bisa juga seperti ini ada variasi yang lain ya bisa juga kita menampilkan data yang spesifik misalnya saya mau tampilkan namanya maka tinggal dibuka saja arraynya misalnya disini saya mau tampilkan namanya kalah gitu ya maka data 2 karena ini data 2 kita tinggal panggil arraynya nama associate nya ya kita panggil key nya ya nama seperti itu ini kalau saya eksekusi ulang nah ini mesti dikirim lagi ya tarik yes override tarik lagi yes override kita tes lagi di server dengan variasi yang kedua nah ini satu nama saja maka tinggal kita panggil key nya jadi ini saya tampilkan kalah saja maka data 2 dalam kurung kalah ya seperti ini oke saya kira seperti itu bagaimana kita bisa mengirim dan menerima data dengan send dan receive plus tagging ya press tagging artinya kita bisa menerima beberapa data dengan tag dan bisa menerima data dengan tag artinya satu data dan data lain bisa kita bedakan ya berdasarkan tag nya apa demikian terkait dengan variasi send receive tagging saya cukupkan video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih